Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pemirsa kembali di Basnas TV Saya Karel Maulita inilah Basnas News selengkapnya Informasi pertama pemirsa Basnas melalui program pengembangan usaha Kelompok Petani Kopi Lumbung Pangan Dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik LPEM Basnas Memberikan kemudahan dalam usaha yang dijalankan oleh Kelompok Petani Kopi Giri, Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut Dengan memberikan fasilitas pengolahan kopi Berupa rumah fermentasi berukuran 25 meter persegi Ketua Kelompok Tani Kopi Giri Mekar Binan Basnas Mengungkapkan bahwa pada bulan Maret Kegiatan pengolahan belum terlalu banyak Dikarenakan musim panen kopi baru akan dimulai pada bulan Ramadan nanti Tapi setidaknya menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh kelompok Pasalnya kegiatan ini menjadi salah satu harapan mereka Untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil panen yang diperoleh Di tahun 2020, petani kopi Giri Mekar hanya menjual hasil tani kopi Berupa bisi seri kopi dengan harga jual sangat murah Dengan kisaran harga Rp4.000-Rp5.000 per kilogramnya Sedangkan jika diolah menjadi gabah terlebih dahulu Harga jual mampu mencapai di kisaran Rp16.000 per kilogramnya Harga ini termasuk masih rendah karena pandemi Biasanya harga gabah kopi mencapai Rp20.000-Rp25.000 per kilogramnya Berkat bantuan pengembangan usaha yang diberikan oleh Basnas Dalam rumah fermentasi seperti rumah pengeringan, mesin pulper, Dram fermentasi, dan alat penunjang kegiatan pengolahan kopi lainnya Kelompok tani kopi Giri Mekar yang meranggotakan 10 petani kopi Kini telah memelihara tanaman kopi di lahan seluas 6,8 hektare Dengan 1 tahun usia tanam Sedangkan untuk masa panen kopi yaitu di umur 2 tahun Hal ini akan meningkatkan jumlah produksi budidaya kopi Serta menguntungkan para petani kopi Dengan adanya pembinaan usaha bagi petani kopi Diharapkan dapat menjadi jembatan masyarakat Guna mampu mengembangkan usahanya Serta meningkatkan kesejahteraan keluarga Bagi petani kopi di Kabupaten Garut Informasi berikutnya pemirsa Guna menunjang persiapan ujian akhir madrasah Berbasis komputer Badan Amil Zakat Nasional Basnas Melalui Lembaga Zakat Community Development Memberikan bantuan fasilitas berupa 11 unit komputer Kepada Sekolah Madrasah Alia MA Hidayatul Mubtadin Di Desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau Di tengah keterbatasan fasilitas sekolah Para siswa menuturkan Bantuan 11 unit komputer tersebut sangat bermanfaat Bagi siswa-siswi madrasah Untuk kegiatan belajar Maupun hingga persiapan untuk kegiatan Ujian akhir madrasah berbasis komputer Seperti saat ini Terutama bagi siswa yang tidak memiliki perangkat elektronik Pendukung lainnya seperti ponsel berbasis Android Ujian akhir madrasah berbasis komputer yang akan dilaksanakan pada 17 hingga 25 Maret 2021 ini Merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi kelulusan secara nasional Dengan menggunakan komputer atau mobile apps Sebagai media untuk menampilkan soal dan proses jawabannya Para siswa berharap dengan adanya bantuan komputer Siswa madrasah dapat mengerjakan ujian dengan baik Sehingga mendapatkan hasil terbaik guna melanjutkan jenjang pendidikan Dengan adanya bantuan komputer tersebut Basmas berkomitmen terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas belajar Khususnya di daerah pedalaman Melalui pemberian fasilitas pendidikan Sehingga kesejahteraan pendidikan dapat dijangkau oleh masyarakat luas Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aditya Putri Kita ada tangan beliau ini bisa mana kami? Maher kami Abdul Jani Dan kayaknya rasa cukur kita berlimpah banget ya Mbak Karena nikmatnya, titipannya, rujikinya, anugerahnya, lindungannya untuk kita sekeluarga Dan kita wujudkan dengan apa Mbak? Bersedekah Bersedekah dan jangan lupa kalau mau bersedekah, bersedekahnya di Basnas ya Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Basnas TV Badan Amil Zakat Nasional Basnas melalui tim Basnas Tanggap Bencana melakukan pelatihan internal bersama dengan Amilin Basnas RI Di Bumi Perkemahan dan Taman Wisata Bu Pertaci Bubur, Jakarta Timur pada 17 hingga 18 Maret 2021 Pelatihan tersebut diikuti oleh 33 peserta terdiri dari tim Basnas Tanggap Bencana Pusat, Perlawan dan Amilin Basnas RI Pelatihan bersama Water Rescue yang dilakukan di pinggir Danau Buperta tersebut Ditunjukkan untuk melatih kesiapan tim Basnas dalam melayani korban terdampak bencana Khususnya bencana banjir yang kerap melanda negeri Kegiatan pelatihan ini antara lain berisi kegiatan teknis penyelamatan korban yang disampaikan tim Basnas Tanggap Bencana Republik Indonesia Seputar pengenalan alat-alat yang digunakan, pertolongan pertama pada korban tenggelam, menolong korban di dalam air, mengoperasikan perahu karet dan perahu bermesin Latihan bersama tersebut tidak hanya diisi oleh kegiatan teknis, melainkan juga penguatan rohani dan bekal mental para penolong yang diisi oleh rakan-rakan dari Mualaf Center Basnas Melalui kegiatan ini diharapkan semua elemen Basnas siap dan bersiaga dalam melayani penyintas bencana di Indonesia Karena kecepatan dalam merespon kejadian bencana adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para korban bencana Pemirsa informasi ini menutup jumpa kita hari ini Tetap terus saksikan Basnas News setiap harinya Patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada Wassalamualaikum Wr. Wb